Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi di channel Mbutasbe kali ini Mbutasbe akan mendokumentasikan pembuatan tasbe udaraan dari Bapak Ayy yang ada di Tasik beliau mesan tasbe dari kayu bedara dengan diameter putiran yaitu 9mm oke kita ikuti untuk proses pembuatan tasbe ini bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbe udaraan dari Bapak Ayy yang ada di Tasik Jawa Perat ini adalah dari kayu bedara yang sangat tua sekali yang sudah mati ngurak seperti ini cuma galinya sudah tidak ada tinggal kayunya saja tapi kondisinya sudah sangat tua seperti ini ini untuk bahannya oke kita ikuti proses yang pertama untuk cetak putiran ini hasil dari proses cetak putirannya ini bekas cetakannya dan serpuk lima nya masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan putiran biar pengapasannya lebih mudah dan bentuknya juga untuk mendekati ke 9mm ini masih cetak 10mm harus disempurnaan lagi oke kita ikuti proses untuk penyempurnaan putiran selamat menikmati masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk pengamplasan biasa pengamplasan saya menggunakan air atau metode basah karena hasilnya sangat halus dan mudah untuk dibentuk dalam koleksi basah oke kita ikuti proses untuk pengamplasan selamat menikmati masuk ke tahap berikutnya yaitu proses mengkilapkan putiran ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering hasilnya seperti ini walaupun belum dikilapkan ini sudah halus seperti ini untuk mengkilapkannya hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam atau kadang orang nyebutnya ini adalah bambu bulung oke kita ikuti proses mengkilapkan putiran selamat menikmati selamat menikmati masuk ke tahap berikutnya yaitu proses untuk pembuatan kepala tasbe ini untuk bahannya modelnya seperti biasa dari bagian atas oke kita ikuti proses untuk pembuatan kepala tasbe selamat menikmati 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 selamat menikmati